Intro Selamat malam sahabat K-Light, sahabat Berbis Kita jumpa kembali dalam Berbis hari ini Jumat 15 Februari 2019 Malam hari ini kita akan mendapatkan inspirasi-inspirasi baru sahabat K-Light Dan seperti biasa juga nanti kita akan bincang-bincang bersama Seorang bitang kamu yang nanti akan dipandu oleh Dr. Merissa Hendry dari Stradis Management Bandung Yang sudah ada di samping saya Dengan berkaus bitang Bukan merkamu Gimana kabarnya Pak Men? Alhamdulillah yang selalu semangat Selalu semangat ya Dan kita akan mengupas satu topik yang sangat menarik ya Tentang endurance ya Pak Men Pastinya Betul, karena ini menjadi salah satu key success factor Kalau dia tidak punya endurance, dia akan paham, dia akan mundur Maka mundurnya bisa dipaksa Hahaha, dipaksa mundurnya Betul Betul Oke silahkan Pak Men Baik, kalau jangan Sekaligus memperkenalkan nanti siapakah tamu istimewa kita malam hari ini Baik, salam-salam blabis Bicara blabis kali ini Sebelah saya pegang ke ujang Jumat 15 Februari 2019 Kita akan membahas sebuah tema yang bagi saya penting sekali untuk dimiliki oleh seorang kutu teman Dalam konteks dia menjadi seorang alis strategi bisnis kita Apa itu Endurance, daya tahan? Nah, kali ini saya akan ditemani oleh seorang ketemu saya, anak muda, Pocky, dan bagi saya, Radu Anamudut juga. Radu Anamudut juga, Radu Anamudutnya. Itu dia, Radu Anamudut ya. Radu Anamudut? Radu Anamudut. Terima kasih sudah hadir ya. Iya. Bicara tentang Endurance, tentu kita membawa dengan bagaimana kita bisa membuat kita bisa bertahan dengan kapan-kapan. Kita harus tahu bahwa dalam Endurance kita akan menghadapi banyak-banyak masalah. Masalah pribadi kita, masalah internas kita, menghadapi uang, pemasaran, lokasi, dan istri. Apalagi masalah istri, politik, komunis, sosial budaya. Semuanya berpengakuan di sekitar. Cuma bagaimana kita menghadapi itu ketika kita dalam masalah? Nah, ini pasti akan ada pilihan, teman-teman. Bicara bisnisnya, pernah mengalami sebuah kegagalanan? Iya. Serius? Terus, apa itu? Kalau boleh di-share? Pertama, yang pertama itu di... Rata-rata gagalannya masih diperhitungan aja sih. Ah, oke. Masih diperhitungan. Terus, orderan sudah banyak. Tiba-tiba dari pegawai 100 jadi 30. Terus... Barang dibawa pegawai. Pernah? Iya. Ah, ya sih. Aduh. Nah, sama-sama. Kalau Kinanya itu apa sih bisnisnya ini? Bisnisnya apa sih, Ki? Nah, tadi kan saya memanfaatkan itu bisnisnya otomatif. Jadi beda. Nah, kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang, apa, 5 menjalankan bisnis itu pasti beda masalah. Iya. Boleh jelaskan enggak sedikit tentang bisnis kamu dulu? Nah, bisnis itu kan di dunia... Dibilangnya apa ya? Oh. Gaget sebuah tour itu workshop lah. Workshop. Oke, oke. Di situ kan... Semua bisa kita... Apa namanya? Semua bisa kita sharingkan. Bisa kita diskusikan untuk cari solusinya gitu. Oke, 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 oke. Dan bersifat bebas. 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 Sifatnya kalau bahasa gak sih. Mau bikin... Apa? Mau bikin motor orang di rental. Mau bikin wedding car. Aku bebas. Tapi yang ada di workshop apa? Enggak. Yang ada di workshop. Aku itu fasilitasnya yang real ada itu... Auto Gallery. Auto Gallery itu produknya apa aja? Auto Gallery itu ada sekitar... Sembilan unit motor. Sama empat unit sepeda buat di... Apa? Rental ya? Rental. Oke. Terus. Buat buy to display wedding dan lain-lain. Oke. Terus... Yang saya tekuni sendiri itu di auto detailingnya. Oke. Saya sertifikasi di salah satu brand suara di belakang. Oke. Itu ada di tempatnya? Ada, ada. Dan saya aja sendiri. Oke, lokasi dimana? Selatan. 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 Oke. Saya melihat sendiri. Itu sejak kapan ya? Awalnya 2013. Mulai... Aku masih marketing. Oke. Masuk nakal marketing. Kamu bahasannya ya. Oke. Buat di repair kemana-mana kita ambil borongan gitu. Ya. Misalkankan ya. Kemudian. Nah, mulai saya pegang sendiri itu... Di 2012. Di 2012. Hukum bisnis akan kepaksa. Kenapa kepaksa? Pegawanya nyaman pergi. Nah, itu masalah lagi kan ya? Masalah lagi. Masalah lagi. Masalah lagi. Ini adalah satu contoh gitu. Bahwa sejatinya... ...bisnis itu perlu endurance. Saya tahan gitu. Nah, apa yang bisa bikin kamu mau bertahan buat kita? Saya gak akalin. Apa ya? Akalinnya gimana caranya saya bisa... Bertahan dari yang... Intinya saya bisa bertahan dulu lah. Ya. Survive. Mulai... Jangan-jangan. Kebun. Kesusul. Syukur gak kesusul. Gak apa-apa. Langsung iki lima. Hahaha. Di situ saya mikir... Ada pembukaan buat... Sering kasih. Oke. Kebetulan waktu itu... Bandung kotanya. Oke. Dari 15, 10, 3 orang. Jakarta, Brogolinggu, Bandung, aku. Iya. Nolos. Dari situ. Kita bikin trainer bikin lah. Dibuat di... Satu menit di Instagram. Upload. Udah. Udah. Orang trust karena itu. Oke. Oke. Jadi... Di sini ada... Di konsep yang mau pakai ada inovasi ya. Iya. Inovasi. Bahwa sejatinya seorang entrepreneur. Kalau dia mau survive. Adalah... Dia pasti lah. Tapi kalau saya setback bagi sahabat-sahabat. Pertama ketika berlaku gitu. Bagaimana dia... Komit terhadap apa kontra yang dilihat pegang. Ya. Dia komit gitu. Bahwa sejatinya itu harus... Menunjukkan dia selesai. Sampai selesai di situ. Dia mau menggantikan karyawannya yang berantang lebih. Meninggalkan dia. Satu. Yang kedua dia fokus lihat. Sehingga yang fokusnya dia ingin mendalami yang namanya serivasi tadi gitu. Dia mendapatkan license gitu. Ya itulah yang jadi boarding pass buat dia gitu. Yang ketiga saya lihat adalah... Dia membuat komitmen untuk menyelesaikan. Ya. Hasil tergantung olah ya. Yang penting kalau dia... Saya jalanin. Terus usul apa kagak. Yang penting... Ya. Bikanya pemukti屹an kepada konsumernya kita gitu ya gitu. Nah. Ini setelah 4 adalah inovasi. Dia bukan inovasi. Sереolah dia yakin. Dia tawarkan. Kita tawarkan. funding-funding mapped part. Nah. Kerubahicky. Jadi kedepan apa rencana kamu? Kaling tersesedih. Kedepan, ya buat di dekat sini saya mau bikin Rb24 Moto Towing Buat di towing itu, terus mobile detailing, biar kayak dibule-bule itu Makanya dan Maret ini doakan saya ke Maret buat aplikasi dia Ke Maret, ke Malaysia Ke Malaysia, jadi ada keinginan buat dia terus mengembang diri dia Sertifikasi itu ada boarding pass untuk dia bisa more market gitu Yang bisa diterima pasal, begitu ya Kya? Iya, ada lesen itu punya damages Oke, kalau itu salah ya Kya Orang nggak liat oke lagi tapi lesennya tadi Oke, Kya makasih ya atas kehadirannya semua suksesful dengan misinya Karena sejatinya endurance inilah yang bisa bikin diri Buat sama-sama yang pengen kenal kamu Ki Atau bisnis kamu bisa lihat di mana? Temu kamu di mana? Bisa lihat di Instagram aja Instagram pribadi saya R-I-Z-C-A-N Oke Atau kalau Instagram bisnis saya di R-B24 Auto Garagi di satu ini Oke, siap sukses terus ya Kya? Semoga ke depan bisnis terima kasih Sama-sama itu yang bisa kita bahas mom ini Semoga bisa memberikan inspirasi Mungkin itu Kak Ujian Oke, terima kasih Kak Ujian Sudah hadir ngobrol-ngobrol kita malam hari ini Dan tentu ke depan bisnisnya harus lebih maju lagi ya Kamen terima kasih juga Tadi obrolannya banyak inspirasi yang kita dapatkan Amin Dan sahabat K-Lite, sahabat Belbis Simak terus Belbis di K-Lite FM Setiap hari Jumat pukul 19.15 sampai dengan selesai Dan kita akan jumpa kembali di Belbis Jumat mendatang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax